Hai bersama BJ channel kali ini saya kedapatan lampu pilip yang mati total dan akan saya perbaiki semoga saja bisa menyala kita coba dulu kita nyalakan ya memang mati kita coba lampu yang lain ya ini menyala berarti ini untuk lampu ini positif mati segera kita saya eksekusi kita bongkar dulu kita cek apanya yang rusak kita lepaskan ternyata untuk kabelnya pendek sekali ini kabel AC nya sehingga tidak bisa dibongkar dengan leluasa bater kita lepaskan kabel AC nya dengan cara kita bongkar ini terima kasih selamat menikmati ya sekarang baru bisa terlihat untuk komponennya inilah komponennya Hai pertama-tama yang kita cek adalah ini kaki-kaki bulam ini kaki-kaki kacanya kita cek masih menyambung atau tidak kalau menyambung kedua-duanya masih bisa dipakai kalau putus ya kita ganti lampunya masih menyambung kita lihat kaca yang satunya ya masih menyambung juga berarti untuk lampu masih bisa dipakai berarti yang rusak bukan pada bulamnya tapi pada rangkaiannya selanjutnya yang kita cek adalah ini ada resistor 22 Ohm yang dari AC langsung ya tapi ini mepet sekali tidak bisa dicek sehingga harus melepaskan ini kawat pada bulamnya terpaksa harus bongkar total karena dari fisiknya masih terlihat bagus harus kita cek satu persatu selamat menikmati untuk rangkaiannya sudah terlihat semua bisa kita cek pertama-tama ini untuk resistor 22 Ohm ini ini harusnya menyambung sepertinya putus kita cek dari atas memang nggak bisa sempit atau mungkin karena memang putus ini merupakan sekring kalau ada yang konslet dia putus kalau terlalu panas dia putus kita cek untuk TR nya TR nya tidak konslet tidak bolak-balik ya kalau bolak-balik konslet kita cek untuk diodanya mungkin ada yang konslet tapi ini masih bagus semua tidak ada yang bolak-balik kalau di cek bolak-balik berarti konslet tapi ini masih bagus berarti kita pastikan memang untuk resistor nya ini caranya cukup menggunakan kabel saja kita ambil satu helai saja kabel serabutnya cukup satu kabel serabut kita pergunakan untuk memperbaikinya ini saya beri timah dulu ini pengganti sekring tapi cukup satu helai saja semoga saja bisa hidup ya cukup dengan kita jemper dari kaki resistor kita sambungkan dari kaki ke kaki dari kaki resistor kedua kaki resistor ini kita jemper jadikan satu ini sudah jadi sekring kita cek sudah menyambung atau belum antara kaki resistor ini ya sudah menyambung karena memang kita paksa sambung ya dengan sistem jemper satu helai kabel serabut saatnya kita coba untuk membacanya kita urutkan saja dari kabel kabel serum utama ya AC yang dapat pertama adalah resistor ini yang cukup kita jemper saja jadi jemper pengganti resistor 22 Ohm sekarang kita pasangkan bulamnya lagi seperti semula kawatnya kita ikatkan kembali kalian bisa mencari kita lihat bot jaman segala bot jaman bot jaman dan bot jaman berregat saatnya kita coba kita nyalakan ini lewat kabel AC ini diharapkan menyala ya, asalkan tidak ada rangkaian yang konslet tapi tadi sudah di cek, tidak ada seharusnya menyala tapi kita coba saja ya menyala cukup dengan menggunakan kabel serabut 1 L lampu pilip ini sudah bisa menyala, tinggal kita rangkaian kita pasangkan tutupnya kita coba lagi sudah positif menyala lampu siap dipakai terima kasih atas kunjungannya semoga bermanfaat mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan ketemu lagi di tutorial selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati